Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Apa kabar teman-teman, semoga kita selalu dalam kehidupan Allah SWT, diberikan kesehatan, serta dimurahkan rezeki kita semua. Pada kesempatan hari ini saya ada di pemungkannya meranti lagi, dan pada kesempatan ini saya akan fokus membahas burung merpati hutan yang hari ini stoknya melimpah. Kita akan bahas kelebihan-kelebihan apa saja yang dimiliki oleh burung merpati hutan Sulawesi. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini dan kebetulan menyukai konten-konten dari saya, Bantu bangun channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman tetap mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Jadi teman-teman, burung merpati hutan ini hanya ada di pulau Sulawesi, itu saya tahu saya ya. Mudah-mudahan burung ini kalau di kampung kami, kami katakan putih hilis, karena kepala sampai pipi, burung ini warna putih, makanya kami katakan di sini putih hilis. Ya, putih itu artinya putih, hilis itu artinya pipi, jadi itu yang kami sebutkan di sini. Tapi umum dikenal di masyarakat luas di luar Sulawesi itu, burung ini adalah merpati hutan. Karena postur, ya, atau ukuran dari burung ini mirip dengan postur atau ukuran dari merpati di asah. Yang membedakan itu hanya yang di kepalanya itu, dan kelopak matanya, kemudian juga ekornya lebih panjang. Jika di habitat aslinya ya, di hutan Sulawesi, burung ini menyukai jenis biji-bijian, diantaranya adalah jagung, dan kemudian juga ada biji-biji dari pohon kayu. Tapi, jika dipelihara, burung ini juga bisa makan ketan hitam ya, juga bisa makan sepur. Jadi, jenis makanannya juga tidak jauh beda dari merpati biasa. Dan burung ini, kita juga bisa menyilangkannya dengan merpati biasa. Karena memang secara fisik, merpati hutan ini tidak jauh beda dari merpati. Dan juga, merpati hutan ini, postur tubuhnya itu ada yang besar, juga ada yang kecil. Kemudian, ciri-ciri fisik dari merpati hutan yang jantan dan betina itu tidak bisa kita bedakan jika tidak diperhatikan secara seksama. Ya, seperti itu teman-teman. Dan stok merpati hutan yang diomunyukannya Pak Randi sangat banyak ya. Ada yang di dalam ini, ada 10 lebih ya. Ada belasan, belum lagi ya yang ada di dalam sini ya. Di dalam sini. Kemudian, keunikan lain dari burung merpati hutan itu. Cara, jika dia berbunyi ya. Itu bunyinya sangat khas. Dan ukuran kaki dari burung ini juga bervariasi. Ada yang agak panjang ya. Ukuran kakinya panjang, ada juga yang agak pendek. Oke. Teman-teman bisa lihat. Nah, yang di atas sini. Ini ekornya masih belum. Ini ekornya panjang. Karena tidak dipotong. Ada pun bulu yang ada di leher. Lehernya ini warna minyak hijau ya. Hijau bunglon ya. Bisa berubah-ubah warna. Tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Dan yang paling mencolok dari burung ini adalah di warna merah yang ada di kelopak matanya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman bisa lihat. Dengan burung ini, nomor kontak dari Farandi saya cantumkan. Agar teman-teman lebih mudah bertanya-tanya. Ini mengetahui harga dari burung ini. Dan burung yang ada di dalam sini ya. Burung merpati hutan yang ada di dalam sini semuanya hasil tangkapan. Hasil jerat ya. Oke, teman-teman. Cukup sekian dulu video dari saya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya. Baik itu, harga ataupun hal-hal yang lain. Nomor kontak dari Farandi saya cantumkan di video. Dan cukup sekian dulu video kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum Wr. Wb.